Halo semuanya, aku timun ya. Hari ini aku akan mengulas film tentang seorang pria bisa melihat hantu dan menyelamatkan sebuah kota. Film berjudul Odd Thomas. Aktor utama bernama Thomas adalah koki di warung makan. Meskipun ada pacar sangat cantik tapi kehidupannya tidak biasa. Karena dia bisa melihat hantu. Kemapuan ini mewarisi dari ibunya. Tak beruntung ibunya dikunci dan menderita penyakit gila. Karena tidak ingin menderita penyakit sama ibu, Thomas sejak kecil sudah tahu harus menyembunyikan kekuatan gaibnya. Meskipun biasanya Thomas tidak hubungi hantu dengan aktif. Tapi banyak waktu hantu akan menemuinya. Hari itu seorang hantu wanita berkata dibunuh oleh si pria kaya. Thomas setelah dengar segera menemui si kaya dan bongkar kejahatannya. Si kaya melihat kondisi tidak baik jadi sudah melarikan diri. Tapi dikejar oleh Thomas sampai di suatu rumah. Keduanya saling bertanding dari luar ke dalam rumah. Akhirnya Thomas mengantar si kaya ke pengadilan, mengembalikan keadilan untuk gadis itu. Thomas melakukan hal ini banyak kali. Si ketua polisi juga terbiasa sama hal ini. Berkat para sumbangannya, dia juga bantunya menyembunyi kekuatan gaibnya. Malam itu Thomas kembali rumah dia ketemu hantu-hantu tanpa mata. Thomas berteriak. Kondisi sangat bahaya. Thomas bahkan belum tanya ketidakadilannya sudah terbangun. Ternyata hanya sebuah mimpian. Karena mimpiannya akan menjadi kenyataan. Sampai suatu hari kelapak, Thomas melihat beberapa makhluk aneh dari neraka. Orang biasa tidak melihatnya dan mereka juga tidak ingin manusia melihatnya. Ketika tahu Anda bisa melihatnya, mereka akan membunuh Anda. Makhluk ini ada ciri khas adalah tempat mana mereka muncul. Pembunuhan bertantai akan terjadi di tempat itu. Semakin banyak kasus, semakin banyak sifat seriusnya. Tak beruntung kali ini banyak monster muncul dalam restoran. Mereka mengepung pria rambut kuning ini. Thomas merasa siap ada hal tidak biasa. Cepat mengerjarnya ke pintu. Waktu masuk rumah baru tahu tempat ini ada pintu neraka ke tempat lebih banyak monster. Untungnya mereka tidak melihat Thomas. Thomas menggeledah rumahnya. Menemukan banyak dokumen membuktikan dia adalah pembunuh mesum. Tapi kelendernya kurang hari besok. Mungkinkah dia ingin merencanakan pembunuhan pada besok? Waktu itu temannya masuk rumah. Thomas cepat keluar dan melaporkan hal ini pada ketua polisi. Ketua polisi menyuruh polisi wanita Stormy menyelidiki. Setelah itu Thomas ke gereja berkencan sama pacarnya. Tapi waktu itu si pria rambut kuning marah sampai. Apa terjadi ya? Mungkinkah dia tahu diikuti Thomas? Thomas tak berpikir banyak segera mengantar pacar ke luar gereja. Tapi waktu itu dia sedang menghancurkan gereja. Ketua polisi segera menyuruh bawahannya ke gereja tapi tidak menemukan sidik jarinya di gereja. Aneh sekali. Ketua polisi menyuruh beren mengambil kata saksian Thomas. Beren dan Stormy sama. Pacar Thomas menemukan di pergelangan tangan beren bertato huruf POD. Dia tanya arti tato itu. Beren sengaja tidak bongkar dan menunjukkan sikap misterius. Di jalan pulang, keduanya menyaksikan dua ekor anjing sengit mengejar seorang wanita. Thomas segera sampai tapi masih telat. Si wanita sudah digigit sampai mati. Pasti musibah besar siap terjadi. Dan wanita itu adalah pacar polisi Simon. Thomas pernah ke rumah si Mesum jadi tahu dua ekor anjing itu adalah anjingnya. Ketua polisi menyuruh beren mengikuti si Mesum. Dia taat dengan sikap marah. Setelah sepanjang hari lelah, Thomas hanya ingin kembali rumah. Tapi melihat sebuah pistol di lantai ruang rapat dan sebuah mayat dalam kamar mandi. Thomas berbalik menyadari itulah mayat si Mesum. Apa sedang terjadi? Si Mesum sudah mati. Jadi siapa membunuhnya? Jelasnya dia ada teman. Dari suhu tunuhnya bisa tahu, dia sudah mati dalam waktu panjang. Thomas sekarang baru tahu yang menyerangnya di gereja adalah jiwa si Mesum. Thomas juga tidak bisa berpikir banyak. Karena seorang mati dalam rumah tak jelas, pasti ada orang sengaja membuang dosa padanya. Dia cepat membungkus mayat si Mesum dengan kain putih. Membawa mayat ke penjara yang terbengkalai. Pada waktu itu, seorang asing masuk rumah ketua polisi dan menembaknya tiga kali. Pasti adalah teman si Mesum. Untungnya Thomas sudah tebak hal ini dan memberi tahu ketua polisi. Menyuruhnya menaruh potongan baja di dada. Baja itu mencegah dua peluru. Peluru ketiga meskipun pada tubuh tapi tak bahaya sampai nyawa. Jadi ketua polisi masih hidup. Hari berikutnya Thomas terus ke rumah si Mesum mencari buktian. Dia melihat banyak gigi dan jari tangan dalam kulkas. Jadi pria ini sebenarnya si Mesum. Waktu itu jiwa si Mesum menyerangnya. Karena yin dan yang berbeda, jadi si Mesum tidak bisa menyentuh Thomas. Tapi dia berpikir cara menghancurkan rumah, keluarkan gas. Thomas merasa tidak baik segera keluar. Satu detik lagi rumah meledak. Thomas tak bisa menemukan bukti hanya bisa pergi. Waktu tidak berpikir apa, Thomas ingat lagi mayat si Mesum. Mungkin bukti di sana. Dia cepat ke penjara terbengkalai memeriksa mayat. Melihat tato huruf POD di tangannya. Mirip tato polisi Beren. Jelasnya Beren adalah temannya. Huruf-huruf ini berarti apa? Karena si Mesum bekerja tidak efisien jadi Beren membunuhnya. Tapi jiwa si Mesum membuangkan dosa pada Thomas. Itulah alasan dia selalu mengejar Thomas. Dan si Mesum dan Beren yakin sudah merencanakan pembunuhan berantai. Thomas cepat mencari petunjuk. Dia ke Mal dan memukul seorang dengan tongkat basbol baru mencuri. Melepaskan kain baru menyadari itulah Simon. Yakin Simon juga teman si Mesum. Temannya banyak sekali. Waktu dulu, pacar Simon menemukan rencana kejam mereka jadi digigit oleh anjing. Waktu Thomas memeriksa peluru Simon, menemukan kurang tiga peluru. Kebetulan ketua polisi juga ditembak tiga kali. Hal ini membuktikan ketua polisi diserang oleh Simon. Thomas masuk mal menyadari beberapa pria berbaju merah mirip dalam mimpi. Pasti musibah sedang terjadi. Waktu itu, banyak makhluk aneh keluar dari dinding sebagai hari kiamat. Lobby Mal sangat seram ketika suara pistol bergema. Musibah sebenarnya datang. Orang-orang mulai kacau. Waktu berlari mereka menyadari pintu di kunci. Seorang bertopeng mulai menembak. Thomas ingin mencegahnya tapi dikepung banyak makhluk aneh. Jelasnya mereka juga ingin musibah terjadi. Untungnya waktu Thomas dikepung oleh makhluk sudah menembak pada kepala si bertopeng. Musibah masih tak berhenti. Thomas melihat hantu wanita ke sebuah truk. Buka baru tahu dalamnya banyak bubuk mesiu dan akan meledak dalam tiga meniat lagi. Thomas merasa tidak bisa lebih terlambat. Waktu itu Simon mendadak menyerang Thomas. Dia terkena peluru. Tapi akhirnya dia masih masuk truk dan mengemudinya keluar mal. Yang terkejut adalah Simon juga dalam truk itu. Dia menembak tapi tak benar. Simon capek masuk ke kursi Thomas sudah keluar. Truk itu menuju ke sungai meledak. Simon tenggelam dalam api. Thomas diselamatkan oleh orang-orang. Terluka parah dan diantar ke rumah sakit. Untungnya dia masih hidup. Hal penyelamatkan mal Thomas diposting di halaman pertama. Jadi banyak orang ke rumah sakit menyongkongnya. Thomas mendapat medali pahlawan. Dia tidak peduli hal-hal itu. Dia kunci dirinya dalam rumah dan menikmati kehidupan bahagia sama pacar. Beberapa hari berikutnya ketua polisi menemuinya. Berkata mereka menizinkan dia menerima mayat pacarnya. Apa terjadi? Ternyata pacarnya hari itu juga di mal, dibunuh oleh si bertopeng. Orang hidup sama Thomas adalah jiwa pacarnya. Thomas menyadari hal itu, sakit hati menangis. Dia hanya bisa ucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Si pacar diubah menjadi kupu-kupu terbang di ruangan. Meskipun harus menunggu sepanjang hidup baru ketemu lagi tapi Thomas jenis orang gigih. Dan hidupan ini masih banyak orang perlu bantuannya. Adegan berakhir adalah twist cukup terkejut. Jika film menarik ini cukup memuaskan kalian, tolong kasih like ya. Dan jangan lupa follow Timun ya. Sampai jumpa di film selanjutnya.